Intro Halo, selamat datang di channel saya Nama saya Omega Dan hari ini kita akan membuat pizza Sebenernya saya udah bikin, udah jadi Ini pizzanya, saya bikin dua macam Karena selera saya dan suami agak beda Yang ini kesukaan suami saya Dia suka American cheese Mozzarella Terus kita pakein sosis yang ada aja Biar cepet Terus saya pake caramelized onion Atau kita sebutnya tuh onion jam Karena bener-bener kita bikin Sampai bener-bener legit Lembut Aduh pokoknya enak Kalau kamu pengen tau gimana cara bikin caramelized onionnya Lihat di video saya ini Saya bikin disitu Nah, kalau yang ini Ini favorit saya Saya suka yang ala-ala Jepang gitu loh Ini jadi isinya Base sauce-nya itu Mayonnaise Terus Mozzarella Tuna Jagung Caramelized onion dong pastinya Sama furikake di atasnya Mantap Kita coba aja langsung Ini pizzanya Oke Langsung aja Ini Empuk Crunchy Tapi ke pizza Ini pokoknya Resep Dijamin Jadi Ini juga resepnya Tante Tosi Kristina Tosi Pokoknya Dijamin Enak Saya udah coba beberapa resep pizza yang lain Dan ini yang paling gampang Dan pasti jadi Luarnya crunchy Dalamnya empuk Ini bukan Tipe pizza hut Ini lebih ke dominos Emang tipikal American pizza ini Kalau saya ada mic disini Kamu bisa ngedenger suara Kres-kres-kres dari si Adonannya Enak banget Jadi kalau pizza Itu enaknya bikin di rumah Itu tuh bener-bener suka-suka kamu Yang kamu suka bisa kamu banyakin Yang kamu gak suka bisa kamu awasin Dan jatohnya murah banget Saya tuh mulai bikin pizza itu Semenjak pandemi Semenjak kita stay home Karena jadinya kan kita harus cari Alternatif nasi kan disini Jadi saya udah coba banyak banget Resep pizza Ini yang paling oke Ini yang paling cocok Dan bikin saya ketagihan Karena saya jadi bisa bikin pizza Yang bener-bener saya pengen gitu Kayak ini yang favorit saya Ini sih tuna Tuna, furikake, keju, mozzarella, mayonnaise, cupi Apalagi jagung manis Sama si onion jam Kita makan ya Ini favorit saya banget Beda banget sama Typical sauce tomat, keju gitu kan Ini tuh umami banget Gurih Sculpe mayonnaise Terus saya pakein juga Si furikake Furikake-nya yang ada Ada bonito flag-nya Jadi emang Rasa umaminya tuh kenceng banget Ini suka banget saya Manis dari si bombay Sama si jagung manis Ultimate Enak banget Buat kamu penyuka pizza Jangan lupa di like videonya Di subscribe Yang belum di subscribe Mau tau resepnya Ditonton terus aja Pertama-tama yang perlu kamu siapkan itu Air yang hangat kuku Jangan terlalu panas Karena bisa matiin raginya Jangan dingin juga Karena gak bisa ngidupin raginya Ini saya pake ragi instan Ini raginya Jadi ceritanya ragi lagi tidur kan Nah Cara ngebanguninnya Itu kita harus aduk Kocok dengan cepat Bisa pake garpu Ini saya pake yang ada aja Kocok terus Sampai berbusa Ini yang ngebantu dia Untuk melek Dari tidur Ragi udah berbusa Itu tandanya Mereka udah bangun Nah Dia bangun Dari tidur siang tuh Ceritanya lapar Kita kasih makan Terigu Saya kasih garam Terus olive oil Kita aduk rata dulu Baru kita tuangin deh Raginya Ragi yang kelaparan Itu keliatan dari Busa-busanya kan Kita kasih makan Sedikit-sedikit gitu Baru kita aduk rata Udah diaduk rata Kita bisa langsung Ulenin pake tangan Nah adonan ini Adonan ini dijamin Nggak akan lengket Di tangan kamu Karena ukurannya Memang pas banget Kristina Tosi yang ngejamin Bukan saya Ini resep Tante Tosi Jadi dijamin Ini bener-bener Akan pas banget Semuanya Nggak akan lengket Itu juga Salah satu ciri Bahwa Adonan kamu Rasionya itu pas Ukurannya itu pas Kita lihat nanti ya Adonan kita Udah siap Ini kita tinggal Ulenin Saya nggak punya Alas ulenin Yang bersih Atau marmer Jadi saya pake aja Baking tray Pokoknya kamu Pake apa aja Yang ada di rumah Yang penting bersih Nah Untuk nguleninnya ini Kata Tante Tosi Cukup 7 menit 7 menit adalah Waktu yang diperlukan Untuk mengaktifkan Glutennya Ini Cara saya nguleninnya Udah kayak Nyuci baju Pake tangan aja Gitu Pokoknya di Kremet-kremet Apa sih sebutannya Maklum ya Saya bukan Baker sejati Pokoknya begini Setelah 7 menit Gimana kamu tau Kalau misalnya Glutennya itu Udah aktif Itu Kalau kamu cuwil Dan kamu lebarkan Kamu tarik gitu Itu nanti Kayak ada sarang laba-labanya Nah ini udah jadi Tinggal kita Istirahatkan Selama 3 jam Ditutup Makin gelap Makin hangat Tempatnya Makin oke Ini udah 3 jam Ini dia Adonan kita Udah mengembang Siap Kita masak Ini Akan saya bagi 4 Ukurannya Ukuran personal Kayak pan pizza gitu Kalau mau dipotong Dibagi Itu harus Pake pisau Jangan ditarik Karena sayang Glutennya udah aktif Saya mau masak 2 adonan Sisa 2 nya Saya taruh kulkas Saya taruh wadah Kedap udara Gilumuri Olive oil Adonan ini Kalau di kulkas Bertahan seminggu Kalau kamu taruh di freezer Pun bisa Biar lebih awet Itu jadinya Kapanpun Kalau mau bikin pizza Gampang Tinggal kasih topping Untuk ngelebarin adonannya Itu bener-bener Terserah kamu Kalau saya Bisa saya tarik-tarik Terus Bisa saya puter-puter Gini Atau Kalau mau yang gampang Digiles aja gitu Pake Botol Atau Pake Apa sih itu namanya Rolling pin Ada yang bolong Tambel Ada yang lebih tipis Di tengah Tambel Gak masalah Gak harus sempurna Gak ada yang sempurna Di dunia ini Apalagi pizza Nah Mau yang gampang lagi Mau bulat Saya Cetak Pake mangkok Mantep kan Ini bener-bener pizza For beginner Sisanya Saya gabungin Ke yang lebih besar Atau Ya Pokoknya dibikin aja Pokoknya gak boleh Ada sisa Gak boleh ada yang kebuang Dimasak aja Soalnya enak Buat saya Saya suka pizza yang tipis Kalau suami saya Dia suka yang agak tebal Buat saya pribadi Kalau gak dibantu Sama mangkok Itu jadinya Kayak ini nih Gak bulat sempurna Tapi yang gak masalah Untuk topping Suka-suka kamu Ini saya yang satu Pake sauce tomat American cheese Sosis Keju Mayonnaise Onion jam Yang satu Mayonnaise Keju Tuna Onion jam Jagung Tambahan mayonnaise Lagi atasnya Mantap Gimana? Bikinnya gampang banget kan? Dan ini bener-bener resep Yang menurut saya Paling bisa kamu bikin di rumah Paling gampang Wuleninnya cuma sebentar 7 menit Tok Dan adonannya gak lengket Karena semua Ukurannya tuh pas Jadi emang Gak akan bikin tangan kamu lengket Itu adonan Paling bersahabat Yang bakal kamu pernah Ulenin Mantap Kalau gitu segitu aja Saya mau habisin dulu Pizzanya Yang ini enak banget Favorit saya Kamu coba di rumah Kasih komen Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi